Buka-bukaan, Arya Saloka ngaku ada persamaan dengan Aldebaran di Ikatan Cinta Halo guys, Youtube Lovers, berjumpa kembali dengan Jonathan di STR News TV Dilansir dari portal Jember, baru beberapa hari yang lalu, sinetron yang cukup tinggi ratingnya di salah satu stasiun TVR CDI Ikatan Cinta genap memasuki penayangan satu bulan di layar televisi Indonesia Sinetron yang tengah digandrungi oleh banyak kalangan ini dibintangi oleh beberapa aktor yang sudah tak asing namanya di tanah air Seperti Amanda Manopo, Arya Saloka, Glenn K. Kisara, Evan Sanders, Surya Saputra, dan masih banyak yang lain lagi Dalam memperingati satu bulan dan syukuran atas Ikatan Cinta yang meraih prestasi serta selalu ditunggu-tunggu oleh pemirsa Tim kru dan pemain menggelar syukuran di lokasi syuting yang kabarnya bertempat sekitar Gunung Gelis ini Di balik kesuksesan Ikatan Cinta, pastinya ada peran-peran setiap pemain yang sukses Membuat penonton setianya selalu menanti-nantikan episode selanjutnya Salah satu aktor yang sedang banyak disukai akhir-akhir ini Yakni pemain pria Arya Saloka yang berperan sebagai Aldebaran Bukan tanpa alasan Karakter Aldebaran yang terkenal dingin, kaku, tak banyak bicara serta keras namun bisa luluh dengan lawan pemainnya Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo tersebut mampu menghipnotis para pecinta Sinetron RCTI Arya Saloka mengungkapkan jika kesuksesan tersebut tidak lepas dari harapan pemain untuk memanjakan penonton Acting itu kan bukan berpura-pura, tapi berpura-pura itu tetap lo harus ngerasain kejujuran dari diri lo Karena kalau nggak jujur, penonton kayak nggak percaya gitu Kata Arya dalam akun Youtube Ahmad Afandi saat menceritakan proses syutingnya Lanjut dirinya menceritakan mengenai sosok dari Aldebaran kepada Afandi dalam Sinetron Ikatan Cinta Mengejutkan, ternyata Arya Saloka sendiri mengaku jika karakter pada Aldebaran juga mirip dengan dirinya Aldebaran ini orang yang kaku ya, susah untuk bilang suka, susah untuk bilang sayang Dan memang, kata Arya yang sambil tiba-tiba di-stop oleh Afandi Ahmad Afandi pun usai mendengar karakter yang diceritakan oleh Arya soal Aldebaran Tiba-tiba menanyakan hal kepada Arya Ah ntar, Aldebaran kalau memang lo bilang kaku, susah bilang sayang, kan lo juga gitu kan, tanyanya pada Arya Lantas Arya pun menjawab dengan ungkapan tak terduga Iya, jawab Arya Saloka sambil senyum yang diketahui Afandi Karena kenyataannya Aldebaran sama dengan dirinya soal mengungkapkan cinta atau sayang Tapi what's up bisa ya, ngomong langsung agak susah Lanjut, tanya Afandi What's up bisa, ngomong langsung susah Saya dari dulu pak, takut, gue itu gak pedean pak Gak tau gak pedean aja ungkapnya Akan tetapi, Arya menambah jika dalam sense bercanda untuk mengungkapkan cinta atau sayang dirinya bisa untuk melakukannya Beda dengan saat benar-benar serius mengungkapkan Kalau buat bercanda ya, tapi kalau ditordong langsung, deng mati kutu gue, gak bisa gue tambahnya Kemudian Afandi menanyakan kembali apakah istrinya pernah komplain mengenai Arya Saloka yang tidak pernah mengatakan sayang atau cinta secara langsung Arya menjawabnya karena kemungkinan istrinya sudah tahu jika dia memang karakternya susah untuk mengucapkan rasa sayang atau cinta secara langsung Jadinya tak pernah komplain mengenai hal tersebut Kalau bercanda sih kayaknya enak, cuma kalau ngobrol yang serius itu Kayak yang gue sayang sama lo, itu kayak gue hanya bisa di acting yang seperti itu gitu loh Tapi real life-nya susah pak, lanjut Arya Fandi pun menyautnya jika hal itu sama seperti karakter dari Aldebaran yang memang diperankan oleh Arya Saloka sendiri Ya mungkin kesamaannya dengan gue itu, sisanya sih gak ada samanya, gak ada, bungkas Arya Saloka kepada Ahmad Afandi Sebelumnya dirinya diterpaisu jika akan break dan diganti perannya di ikatan cinta Namun hal ini langsung dibanta oleh Arya dalam klarifikasi di instastory pribadinya Banyak yang tanya, katanya saya cuti atau break diganti Jangan percaya ya, mungkin banyak orang yang ingin menjatuhkan Saya tetap di ikatan cinta, kata Arya Saloka Menjawab desas-desus yang terjadi soal dirinya Sementara itu, penayangan sinetron ikatan cinta masih terus berlanjut Yang malam nanti mencapai episode ke-50 malam nanti di RCTI pukul 19.30 WIB Demikian saja guys, terima kasih sudah nonton sampai selesai